Halo teman-teman kali ini aku mau berbagi resep membuat nasi bakar klotok ya dan utama ini banyak semuanya ini ada ikan nasi klotok ada tomat ada capek kecil ada capek hijau bang merah bang putih ini sudah diiris ya tinggal yang ini nanti diiris semua untuk pertama-tama kita goreng ya ikan nasi klotoknya kita goreng dulu setelah matang nanti kita iris-iris kita masukin semua bumbu-bumbu ya yang kita iris satu kita aduk untuk cabai hijau nya terakhir ya kalau ini semua sudah layu baru kita masukin cabai hijau nya nah ini sudah layu ya teman-teman kita masukkan cabai hijau nya aduk cabai hijau ikan asing klotoknya tinggal diaduk-aduk tinggal tambah gula karena ini sudah asing jadi tinggal kasih gula saja ya tidak perlu garam kita perlu yang lainnya nah kita siapkan nasi ya ini pertama kita siapkan nasi kedua ini oseng yang klotok yang sudah matang tadi tinggal ditaruh sini Hai diratakan Hai tinggal dilipat nggak susah ya teman-teman melipatnya dan daunnya juga sudah nggak kering disini susah cari daun tinggal dibakar selesai nah ini proses pembakaran ya kita menggunakan kompor saja lebih praktis cepat tanpa ribet tinggal dibolak-balik Terima kasih.